karena harus dicopot-copot ininya nih cepot-copot ini nah, begini harus pakai ke dalam oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sudah beli jam ini dan sudah berapa bulan ya saya lupa juga nih saya akan mencoba ngecas ya ini kan baterainya habis tuh merah nih baterainya merah disini tuh, gak ada hijau-hijau biasanya ada indikator disini nih cuman ini kan udah mau habis jadi merah belitanya merah nah, mati kan nah, saya akan coba ngecas sebenarnya berapa lama sih kalau ngecasnya ya ini bener-bener mati nih habis gak mati ya nah, sekarang yang saya rasakan setelah beberapa bulan menggunakan jam jam tangan ini jam tangan mito ini ya utama saya ribet untuk ngecasnya karena harus dicopot-copot ininya nih copot-copot ini nah, begini harus pakai ke dalam ya nah ini nih ini kan ada terminalnya nih ada kuningannya yang buat ngecas untungnya untungnya ininya kuat ya, jadi sudah berapa kali copot-copot-copot-copot gak ini gak patah ya takutnya patah aja sebenernya sih nah, kalau sisi yang satunya lagi sama juga bisa dicapot juga nah cuman gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya dan ini sensor ini sensornya waktu kita mau tensi atau apapun lah ya ini akan nyala nanti saya akan coba charge berapa lama sih sekarang jamnya di di tempat saya menunjukkan jam 19.53 jam 19.53 saya 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 biasa ngecas di laptop ya ternyata selain di USB juga dicolokin kabelnya dicaput kita colokin ke USB-nya bisa juga menggunakan laptop ternyata nah saya akan colok ke sana nih colok ke sini ini saya geser ya mudah-mudahan kelihatan saya deketin aja nih nah ini yang terminal ini saya colokin ke sini aja nah colok ke sini nanti dia getar setelah getar dia akan muncul indikator baterai oke gak kelihatan ya nah ini saya akan cabut dulu saya akan cabut saya goyang tuh nah dia mulai ngisi ya tadi kan mulainya nyoloknya jam 19.53 nanti penuhnya berapa lama sih ya ya posisinya seperti ini bisa juga seperti itu cuman kalau laptopnya buat kerja ya mungkin sedikit mengganggu ya sedikit mengganggu gini maksudnya kesenggol-senggol gitu nah gitu dan nanti ide-nya akan saya lanjutkan lagi sementara sekarang di cut dulu ya masih berjalan kan ya oke sip oke sekarang sudah pukul 21.07 ya jadi sejam lewat sedikit kita coba lihat ya dan kita sudah penuh tuh indikatornya sudah penuh indikator baterainya sudah penuh jadi kurang lebih penuhnya dari kosong sampai penuh itu sekitar satu jam ya penuh ya oke saya cabut nah jadi seperti ini kondisi penuh ya indikator baterai yang warna hijau itu sudah full kemudian berikutnya adalah ketika apa apa bluetooth dari HP HP HP-nya kita diputuskan atau tidak di-connect maka dia tidak sinkron jadinya itu menurut saya kekurangannya tidak sinkron jadi sekarang kan jangan 21.08 nah disini menunjukkan 01.14 01.14 artinya tidak sinkron ya nah untuk meninkron kembali bluetoothnya di HP kita harus disinkron dan aplikasi untuk smartwatch ini atau aplikasi mito ini harus dinyalakan nanti akan otomatis akan sinkron sendiri nah ketika sinkron jika atas sebelah kiri yang warna putih itu akan biru nanti jamnya akan otomatis jam dan semua data-data di HP ini akan jadi sinkron nah itu menurut saya kekurangannya seperti itu jadi wujudnya harus selalu nyala ya biar sinkron kalau tidak sinkron ya jamnya tidak sesuai kemudian kekurangan yang lain setelah saya pakai beberapa bulan ininya cepat banget apa namanya ya waktu nah mati ini pencet nanti mati lagi bentar mati lagi kurang lama gitu artinya ya nah belum mati terlalu cepat dan saya juga belum tahu setting nya seperti apa nih saya harus nyalain lagi seperti itu nah mati lagi nah begitu oke ini semaleman saya biarkan setelah di charge kurang lebih satu jam ya semalam kan penuh ya di video sebelumnya kan indikator baterainya penuh nah sekarang saya biarkan semaleman ternyata baterainya tinggal setengah tinggal dua setrik ya mungkin artinya semalam itu fullnya itu bukan belum full banget ya walaupun indikatornya total full tapi mungkin belum penuh lah ya nah itulah yang saya rasakan selama saya menggunakan cam tangan mito ini jadi poros intinya hampir setiap hari nge-charge gitu ya ya resikalah oke mungkin cukup sekian dulu ya review pemakaian selama beberapa bulan dari pembelian mudah-mudahan informasi ini bisa menambah teman-teman yang akan beli smartwatch atau cam tangan mito ini oke sampai ketemu di review berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati